Haleluya salam saudara-saudara Apa makna menyambut kerajaan Kristus Dengan mengungkapkan kerajaanku bukan dari dunia ini Itu yang mau saya bahas dalam video kali ini Tetapi sama-sama kita katakan Tidak ada hari tanpa menginjil Tidak ada hari tanpa bersaksi Karena tugas kekristianan kita ini bersaksi Adalah memberi jawaban terhadap tuduhan-tuduhan mereka Yang tidak berdasar Tuduhan-tuduhan mereka yang mengerikan itu Yohanes 18 ayat 36-38 Jawab Yesus Kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini Ayat 37 Maka kata Pilatus kepadanya Jadi engkau adalah raja Jawab Yesus Engkau mengatakan Bahwa aku adalah raja Untuk itulah aku lahir Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran Setiap orang yang berasal dari kebenaran Mendengarkan suaraku Ayat 38 Kata Pilatus kepadanya Apakah kebenaran itu? Saya sudah mengatakan demikian Keluarlah Pilatus lagi Mendapatkan orang-orang Yahudi Dan berkata kepada mereka Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya Sudara-sudara Jadi ketika Kristus mengatakan Kerajaannya bukan dari dunia ini Yang ia maksudkan adalah Pemerintahan dan kekuasaannya adalah Kerajaan surgawi Kerajaan rohani Pemerintahan terang dan kebenaran Bukan kerajaan yang hakikatnya sejalan Dengan pola kerajaan dunia Yang jahat, buta, dan bersifat jasmani Apa artinya kerajaanku bukan dari dunia ini? Yesus menolak untuk menjawab tuduhan Pilatus Tentang kedudukannya sebagai raja secara langsung Ia menyatakan bahwa kerajaannya bukan dari sini Yang ditafsirkan Pilatus Sebagai penegasan Bahwa Yesus adalah seorang raja Ia juga mengesampingkan pertanyaan itu Sebagai sesuatu yang diklaim Pilatus Dan sebaliknya menawarkan gagasan Ia adalah saksi kebenaran Sudara-sudara Kesalahan paham Tentang Yesus yang adalah raja Ataupun kerajaannya Adalah di dunia ini Yang menyebabkan Judas Iskariot berhianat Karena terlalu lama Dia menunggu Kapankah Yesus ini menjadi raja Karena sudah berabad-abad Bangsa Israel ini Tidak menerima dan menemukan mesias itu Yaitu Yang dipertuan agungkan Atau yang disebut dengan imam Yang raja ini Yaitu raja yang imamat Jadi imamat raja ini Raja yang imamat Mereka sedang menunggu-nunggu itu Dan Pilatus Bukan Pilatus Maksud saya Judas Iskariot tidak sabar Sehingga dia menyerahkan Dia berharap Bahwa dengan menyerahkan Yesus Dengan menjualnya itu Dia berharap Bahwa mereka menemukan Keajaiban yang luar biasa Dan Ahli Taurat Imam-imam kepala Mengangkat Dia raja Di dunia ini Karena keajaiban Mujizat yang telah dijadikan Yang telah dibuat Dalam karya Yesus Kristus Itu mengagumkan Orang sakit langsung sembuh Itu kan aneh Ajaib Mujizat Karya-karya yang dilakukannya Saudara-saudara Banyak orang Ibrani Percaya bahwa Kristus Akan datang Untuk mendirikan Kembali Kerajaan politik Israel Di bumi Banyak pengakus Zionis Yahudi Dan Kristen Percaya bahwa Berdirinya negara Israel Pada tahun 1948 Merupakan Tanda awal Dari pemerintahan Fisik Mesias Yahudi Yang dinanti-nantikan Bahkan akan tegak Selama Seribu tahun Lalu Kerajaan apakah Yang dikatakan Yesus Kerajaan sorga Tema utama Pelayanan hutbah Yesus Dengan kerajaan sorga Yang dimaksudkan Tingkat Kesadaran Manusia Tertentu Bukan Tempat Yang ditakdirkan Bagi orang Kristen Setelah kematian Bukan itu Tetapi Kerajaan itu Akan datang Ketika Disaringlah Orang-orang Yang percaya Kepada dia Hidup Tulus Hidup Benar Nah Orang-orang ini Ditampung Setelah matinya Ditampung Dan dia Tidak Mati Selama-lamanya Karena Sudah berada Di dalam Kristus tadi Dimana Menerima Penebusan Yesus Kristus Terhadap Dosa-dosa Yang dia Lakukan Nah Ditampunglah Disini Nanti Akan Mendirikan Kerajaan Seribu tahun Dan Memberintah Bersama Yesus Kristus Apakah Kerajaan Allah itu Sekarang Atau Titik-titik Raja Kita Memberintah Sekarang Jadi Jika kita Menempatkan Kerajaan Allah Sepenuhnya Di masa Depan Berarti Kita Kehilangan Salah satu Poin Terpenting Dari Perjanjian Baru Raja Kita Telah Datang Dan Telah Meresmikan Kerajaan Allah Aspek Masa Depan Kerajaan Adalah Penyempurnaannya Yang Terakhir Jadi Semua Orang-orang Kristen Ini Harus Bekerja Berusaha Untuk Kesempurnaan Hidupnya Sebagai Seorang Hamba Di dalam Kerajaan Allah itu Saudara-saudara Mati Mati Dalam Keadaan Sempurna Dan Menerima Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Contoh Apa Yang Saya Buktikan Ketika Yesus Di atas Kayu Salib Didampingi Oleh Penjahat Kiri Dan Penjahat Kanan Penjahat Yang Kanan Itu Bilang Begini Ini Detik Detik Terakhir Detik Terakhir Kematian Sama-sama Mati Kata Penjahat Yang Di sebelah Kanan Ingat Ingatlah Aku Ketika Engkau Di Firdaus Lalu Yang Di tengah Yaitu Tuhan Yesus Kristus Berkata Kepada Penjahat Yang Di kanan Sekarang Juga Kamu Berada Di Firdaus Bersama-sama Dengan Aku Berarti Ada Dua Orang Yang Bersama Masuk Firdaus Bersama-sama Yesus Itu Adalah Penjahat Yang Di kanan Tetapi Penjahat Yang Di kiri Itu Adalah Penjahat Yang Sudah Jahat Jahat Pula Dan Nggak Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Artinya Begini Se Hebat Apapun Dosa Anda Se Sebesar Apapun Dosa Anda Di Ampuni Pada Detik Detik Terakhir Anda Mati Nggak Peduli Dosamu Kayak Apa Tetapi Yesus Telah Menanggung Semua Ini Dan Inilah Orang Yang Pertama Yang Langsung Terima Yesus Kristus Dan Berada Di Sorga Bersama Yesus Kristus Tetapi Yang Ini Tidak Mau Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tiga Tiganya Ini Hidup Kekal Tetapi Yang Ini Kekal Di Sorga Bersama Yesus Yang Ini Kekal Di Neraka Selama Lamanya Itulah Konsekuensi Orang Tidak Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Itu Sebabnya Saya Pindah Dari Sana Kesini Untuk Berada Bersama Yesus Kristus Seperti Penjahat Yang Dikanan Yesus Ada pun Yang di Kiri Ini Adalah Mereka Yang Menolak Kebenaran Alkitab Bahkan Ada Orang Yang Sengada Meninggalkan Yesus Kristus Lalu Membuat Berbagai Macam Ajaran Menolak Ketuhanan Yesus Kristus Seperti Mu'alaf Mu'alaf Itu Saudara-saudara Kerajaan Merupakan Tema Besar Di Dalam Pengajaran Yesus Kristus Dalam Terjemahan Kerajaan Itu Di Alkitab Kita Rata-rata Bisa disebut Kerajaan Itu 126 Kali Dalam Injil Namun Kerajaan Hanya Ditemukan 34 Kali Dalam Perjanjian Baru Yang Mendorong Saya Harus Belajar Lebih Dalam Lagi Tentang Tema Besar Dan Perumpamaan Dan Contoh-contoh Tuhan Yesus Kristus Adalah Kerajaanku Menjadi Bagian Penting Kenapa? Karena Kita ini Harus Hidup Dalam Kerajaan Bukan Bergereja Bukan Parsial Seperti Itu Artinya Seluruh Elemen Orang-orang Yang Percaya Kepada Yesus Itu Harus Melaksanakan Satu Pekerjaan Utama Yaitu Memanggil Orang Dari Kecelakaan Menuju Hidup Damai Dari Kegelapan Menuju Terang Dari Kejahatan Dan Kepungahan Kesombongan Kepada Hidup Di dalam Kesempurnaan Hidup Nah Sudara-sudara Apa Apa Yang Harus Saya Katakan Wahai Pendeta Saifuddin Ibrahim Kata Pendoa Saya Terima kasih Banyak Untuk Podcast Dan Video-video Yang Luar Biasa Saya Kagum Anda Dapat Mencurahkan Begitu Banyak Upaya Menjawab Pertanyaan Yang rumit Dan sulit Bagi Orang-orang Seperti Saya Pertanyaan Saya Apakah Anda Adalah Seperti Yang dikatakan Injil Matius Saja Penuh Dengan Referensi Tentang Kerajaan Yang Akan Datang Namun Dari Kisah Para Rasul Hingga Surat Tampaknya Sangat Sedikit Menyebutkan Kerajaan Jadi Sudara-sudara Apakah Kerajaan Allah Ini Apakah Itu Gereja Atau Sesuatu Yang Lebih Besar Saya Mendengar Dua Pertanyaan Penting Apakah Kerajaan Itu Dan Mengapa Kerajaan Itu Mendapat Perhatian Yang Sangat Menonjol Dan Eksplisit Dalam Ajaran Ajaran Yesus Tetapi Kurang Menonjol Dan Eksplisit Dalam Surat-surat Di Perjanjian Baru Sudara-sudara Jika Saya Menjelaskan Ini Tentu Bukan Kita Berharap Bahwa Gereja Akan Membangun Kekuatan Yang Besar Agar Pertobatan Di masa Yang Akan Datang Ini Akan Terjadi Besar-besaran Seperti Seperti Kita Bayangkan Di Indonesia Saya Orang Indonesia Yang Sudah Hampir 20 Tahun Ini Melakukan Penginjil Dan Penginjilan Dan Sekarang Saya Menemukan Bagaimana Jawaban-jawaban Penonton Youtube Saya Di Live Streaming Saya Terima Kasih Untuk Hutbah Yang Dilakukan Oleh Pendeta Dan Hampir Saya Keluar Dari Agama Saya Karena Mendengarkan Cerita-cerita Mereka Yang Kosong Itu Terutama Para Mu'alaf Dan Terima Kasih Karena Pencerahan-pencerahan Yang Dilakukan Saya Lewat Video-video Itu Nah Kembali Kepada Tema Khusus Ini Apakah Kerajaan Allah Itu Di Dalam Gereja Seperti Yang Kita Lihat Sekarang Ini Tentu Bukan Itu Tetapi Kehidupan Komunal Kehidupan Sosial Keagamaan Bersama Yesus Kristus Di dalam Ketulusan Dan Perdamaian Saya Tidak Menyalahkan Pengajaran Di gereja Dengan Berbagai Macam Denominasi Itu Tetapi Bagaimana Kerajaan Allah Ini Harus Hidup Di Tengah Tengah Kita Agar Menjadi Bagian Dari Kehidupan Untuk Memenangkan Bangsa Bangsa Artinya Disini Bagaimana Orang Orang Yang Mau Binasa Itu Hidup Di dalam Kekehkalan Karena Menerima Yesus Kristus Datang Kepada Dia Untuk Menerima Dia Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Kita Jadi Hiduplah Mereka Di dalam Kebenaran Dan Keadilan Tadi Entah Apapun Kerajaannya Tetapi Dia harus Jujur Dan Benar-benar Menerima Kebenaran Itu Bukan Memanfaatkan Gereja Bukan Memanfaatkan Orang-orang Yang tinggal Di dalamnya Ataupun Memanfaatkan Orang Kaya Agar Dia Mendapat Penghidupan Yang Lebih Berarti Bukan Itu Tetapi Hidup Bersama-sama Di dalam Yesus Kristus Yesus Hidup Di dalam Saya Saya Hidup Di dalam Yesus Kristus Ini Yang Disebutkan Kerajaan Allah Yang akan Membantu Orang-orang Memahami Semua Kegunaannya Bahwa Untuk Makna Dasar Dari kata Kerajaan Dalam Alkitab Adalah Pemerintahan Allah Allah Memerintah Bukan Dalam Satu Wilayah Atau Orang-orang Kerajaan Menciptakan Wilayah Kerajaan Menciptakan Orang-orang Tetapi Kerajaan Allah Identik Dengan Wilayah Atau Orang-orangnya Yang Sama-sama Membela Kebenaran Dan Tegakkan Keadilan Oleh Karena Itu Saudara-saudara Ketulusan Menerima Yesus Kristus Bagi Tuhan Dan Juru Selama Ini Diperlukan Yaitu Seperti Segelas Air Di Dalamnya Itu Terkumpul Air Yang Bersih Dan Tidak Membuat Kita Haus Lagi Seperti Kata Yesus Ketika Yesus Meminta Air Minum Kepada Ibu Orang Salmaria Di Sumur Yakub Heranlah Wanita Itu Bagaimana Mungkin Orang Yahudi Meminta Minuman Kepada Seorang Samaria Terheran Maka Berikanlah Aku Minuman Itu Barang Siapa Yang Meminum Dari Air Ini Dia Akan Tetap Haus Tetapi Barang Siapa Yang Meminum Dari Air Yang Kuberikan Dia Tidak Akan Haus Selama Lamanya Itulah Air Kehidupan Yaitu Injil Dan Kebenarannya Sudara Lanjut Jadi Keputusan Yang Besar Adalah Tuhan Menegakkan Kerajaannya Dan Dinyatakan Dengan Sangat Mulia Melalui Seorang Raja Yang Disalipkan Dan Bangkit Kembali Bukan Seorang Raja Yang Mati Tidak Bangkit Bangkit Atau Seorang Tokoh Agama Mati Kuburnya Dikunjungin Tetapi Di Dalamnya Ada Tulang Belulang Yang Tetap Ada Sampai Hari Ini Perhatikan Mazmur 103 Ayat 19 Tuhan Telah Menegakkan Tahtanya Di Sorga Dan Kerajaannya Berkuasa Atas Segala Sesuatu Anda Dapat Mendengar Makna Dasar Dari Kata Kerajaan Sebagai Pemerintahan Itu Tidak Berarti Bahwa Kerajaannya Memerintah Atas Suatu Wilayah Kekuasanya Itu Berarti Bahwa Pemerintahan Atau Kekuasaan Allah Mengatur Segala Sesuatu Sehingga Di Dalam Kerajaan Ini Berlaku Undang Undang Dimana Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Hanya Yesus Kristus Ini dulu Harus Diterima Dulu Kalau Anda Tolak Anda Tidak Berada Di Dalam Kerajaan Kristus Sehingga Dalam Keadaan Apapun Kayah Anda Miskin Ganteng Jelek Atau Apapun Keadaan Anda Bahkan LGBT Sekalipun Kalau dia Hidup Di dalam Kebenaran Maka Dia akan Berada Di dalam Kerajaan Allah Ya duduk Sebagai Raja Di atas Tahatannya Di alam Semesta Dan Pemerintahannya Yang agung Kerajaan Dan Pemerintahannya Mengatur Apapun Yang ada Dan Arti Dasar Dari Kata Kerajaan Dalam Alkitab Adalah Pemerintahan Allah Yaitu Pemerintahan Tegakkan Keadilan Dan Berada Di dalam Daulat Kebenaran Tuhan Kerajaan Itu Tidak Ada Di sini Seperti Yang kita Inginkan Seperti Yang dipikirkan Yudas Iskariot Sehingga Dia Kecewa Berat Karena Ternyata Yesus Disalikan Dengan Dia Menunjukkan Gurunya Itu Dia Serahkan Dan Dia Tunjukkan Kepada Orang-orang Romawi Dan Imam-imam Besar Yang berusaha Untuk Mematikannya Dan Disitulah Akhirnya Yudas Iskariot Bunuh diri Karena Tidak Mampu Dia Salah terka Salah Paham Bahwa Yang dimaksudkan Dengan Yesus Sebagai Raja Itu Bukan Di Dunia Ini Tetapi Nanti Nanti akan Datang Dan Menjemput Kita-kita Yang berada Di dalam Ibadah Kebenaran Di dalam Roh Di dalam Segala sesuatu Entah kaya Entah miskin Anda Berharap Dan berada Di dalam Firman Allah Berada Di dalam Kebenaran Dan Keadilan Terima 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 Berikan Kami Inspirasi Dan Aspirasi Kami Untuk Membangkitkan Kerajaan Dan Kami hidup Di dalam Kebenaran Hanya Di dalam Nama Yesus Kami berdoa Hallelujah Amen Amen